saum dulu lima tahun lima tahun, lima tahun kecuali idul fitri adha jangan saum waduh kia itu bid'ah bid'ah apa malas saya saya mengejawab orang-orang pinter di Indonesia sama sambil senyum aja bid'ah apa malas tidak ada dalam hadisnya tidak ada atau belum ketemu enak pakai taisi aja gitu nggak usah berbenturan hati-hati sekarang ini banyak bomas bodoh malas sombong kelompok bomas bodoh malas sombong ngatur islam semua dia dia merasa kelompok dialah yang paling tinggi dalam ilmu tidak saudaraku tidak ingat Indonesia ini dulunya gudangnya para wali gudangnya para terutama wali soh apa wali itu definisinya lagi yang acak-acakan wali adalah orang-orang sakti wah sudah salah lagi nanti pucuk kumun dari kalangan baduy bisa disebut wali karena sakti raja galuh karena sakti bisa disebut wali nanti oh emang gimana itu tadi disebut Allah inna awliya Allah ila khaufun alaihim ala hum ya sanun allatina amanu wakanu yatakun orang yang beriman dan bertakwa syukur kalau sempurna upayanya tinggi dan disempurnakan oleh Allah Allah dialah para wali sampai kapan para wali ada sampai kiamat dan para wali itu enggak pernah ngaku dirinya wali kalau ada orang disebut wali lalu dia seneng dia bukan bapak ini wali Allah bapak wali bukan wali-wali daya wali murid wali nikah kau uang ngomong begitu ya Anda tahu sendiri banyak yang begitu jaman sekarang bukan ada yang mengaku Hai kewalian bukan kesaktian kewalian bukan kependekaran kewalian bukan hijabah doa banyak para wali yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah saya mau nanya Nabi Muhammad paling disayang enggak oleh Allah layaknya kalau perang menang terus enggak layaknya menang terus pernah kalah tuh Nabi Muhammad kalah apa Anda mau menyebut Allah tidak menolong Nabi Muhammad berani ngomong begitu kita tahunya wali di film sih menang melulu nggak pernah wali berantem kalah yang bikin film tahunya cuma segitu atau yang diangkat cuma itu karena umat Islam Indonesia mudah ditipu senangnya yang rame-rame yang seru-seru kalau anda nonton film kewalian lepas dari soal Iran soal siahnya tapi kewalian yang di diangkat dalam film-film di Iran mungkin anda akan meludah karena nggak senang melihat filmnya kita lihat terus cuma apa orang itu pakai baju yang sudah rusak mantan tentara berjalan ibadah berjalan ibadah segitu aja terus ini kapan berantem kita kan senang kalau ada berantemnya gitu ya dan selalu menang tinggian mana Nabi dengan wali ya menurut ilmu dohir tinggian Nabi apakah ada Nabi yang terbunuh siapa diantaranya Nabi Yahya siapa lagi bukan satu dua mereka membunuhi beberapa Nabi mungkin puluhan ratusan Nabi yang dibunuh Hai masa pagi air susah juga ngomong dengan anda ya sebab terlalu terpengaruh dengan kependekaran otak ada dampak ketika kita belajar dikir kita juga pengen selalu dimanjakan Allah gimana ya saya udah dikir terus-menerus tapi gini-gini aja ini itu imbas dari kependekaran saya dikir udah 20 tahun naik bis kota masih kecopetan kenapa enggak oleh Allah dikakukan aja tangannya kan saya punya dikir kopi kalau nggak kerja sih omongan saya jangan dituding sama saya mewakili hatimu ya mudah-mudahan omongan saya bermanfaat walau ngelantur kemana-mana saya kalau enggak ditakdirkan oleh Allah bertemu lagi dengan pengersahabah enggak ketemu lagi ilmu begini saya merasa bangga dengan ilmu ngaji saya Quran hadis tauhid fikir tersawuf nahu syarabh ma'ni bayan badimakulatot istiqobat romantik dengan ceramah dengan sebagai-sebagai-sebagai ketua umum UI sebagai surya enmu sebagai-sebagai-sebagai bangga dengan itu aja Hai mohon maaf kalau terlalu bangga dengan pengetahuan saja tanpa kebersihan hati tetap aja ketika musyawarah ada berantemnya itu hai yang gitu-gituan itu bukan kebersihan hati pasti manusiawilah pemikiran-pemikiran tidak bermaksud menyinggung siapapun diri nahi makamullah inilah kita leluhur kita Hai saya datang ke singkel maksudnya ke keulele saya tanya-tanya disana di Aceh sama leluhur kita ya kitab-kitab begini Alhamdulillah inilah kitab-kitab tentang ihsan yang mendalam Hai